Halo guys, jadi di video kali ini Aku mau ngajakin kalian untuk ke Padang Jadi ini untuk pertama kalinya Sungur hidup aku, aku ke Padang guys Aku excited banget, bener-bener excited banget Kenapa? Aku dilirik Kayak orang kebanyakan yang kalau ngeliat Nyalain video, nyalain kamen Nekok Nekok Jadi aku suka banget Masakan Padang, tapi Aku tuh belum pernah langsung ke Padang Jadi mulai dari hari ini Mulai dari kalian ngeliat video ini Kita bakal bikin seri selama di Padang Walaupun di Padang aku gak begitu lama Tapi aku bener-bener mau eksplor banget Di sana dan kebetulan kita langsung ngebawa Orang Padangnya ya Jadi mulai dari hari ini Rafli adalah targetnya Termasuk yang ngetir pesawatnya Rafli kan ya Iya Soalnya Rafli doang yang tau ke Padang arahnya kemana Pilotnya gak tau Jangan yang pesawat ini ya Jadi gak percaya kalau Rafli Kita ke Padang bersama Indira Kalista Yang paling catek jelita Di sini juga ada Si Kasep Gustaf Sailendra Terus di sini juga Si Dawes Si Rapli Dan ada Si Galak Ibnu Hot Daddy Katanya ceritanya ini dia bawa bayi nih Modelannya tuh Udah pantus belum guys Kayak jenis perbadim loh Kita sekarang lagi menuju ke gate-nya Tadi aku bangun dari jam 4 subuh guys Terus habis itu Apa segala macam Terus kita jalan dari rumah jam 5 Karena flight pagi ini tuh pagi banget Karena flight hari ini tuh pagi banget Eh 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 Kok lari-lari sih Flight kali ini tuh pagi banget Kita bakalan terbang jam 7 Jadi kita dari rumah jam 5 Supaya kita gak kelewatan pesawat Kayak waktu itu Yaudah kita pergi dulu ya guys ya Sampai ketemu lagi nanti Bye Sampai padang nih kita ya Sampai padang Alhamdulillah Ini bagus aja bandaranya Iya tuh mas Emang iya Tadi lo liat Lajah di tengah Sebelah kanan lo pegunungan Sebelah kiri gue Laut Kalau sebelah kanan gue Lo sebagiannya mana Bagian lo Gue laut Tadi Gue gak ngerti Gue gak ngerti Orang gue aja tidur Lo tidur gak? Tidur Lo tidur gue Lo tidur Full Full Sampai tadi pas Selamat datang di padang Alhamdulillah kita udah nyampe di padang Dengan selamat guys Tadi juga perjalanannya lancar Tapi aku gak tau sih Sebenernya turbulensnya banyak apa enggak Soalnya aku aja tidur Terus Lumayan Lumayan banyak Terus abis itu Tanpa disangka Tanpa diduga Nyampe padang Langsung bercucuran darahku ya Gak nyangka loh Terus abis itu Karena kita berangkatnya tadi pagi Jadi kita belum sempet sarapan Nah sekarang kita mau sarapan dulu Ke Soto Rekomendasi dari Rafli Pokoknya makanan di padang ini Semuanya rekomendasi dari Rafli Katanya ini Endul marindul Tekendul kendul Oke langsung aja yuk Kita sarapan Oke guys Kita udah nyampe di Soto Garuda Ini katanya enak banget Dan terkenal banget Iya sampe rame banget Kalian udah ready untuk makan? Ready banget ya Ready Baris itu Ini tuh Ada rekomenda Eh recommended Katanya direkomendasikan oleh pemerintah kota padang Untuk makan disini Mari dingas pariwisata juga ya Iya Iya let's go Oke ini untuk Menunya ya guys Menu Sotonya aja tuh banyak banget Pilihannya Terus abis itu ada teh juga Untuk minumannya Ada dingin Panas Ada tahu kecap Tahu pentang Ada ekstraknya Mau yang mana Mau yang mana Aku mau campur lah Soto nasi campur daging paru Sama Sama Soto nasi Eh kamu yang gak pake nasi berarti Soto nasi campur daging parunya Tiga Sama yang gak pake nasi satu Ekstrak dagingnya Ekstrak dagingnya satu Perkedel mau perkedel Satu dua Perkedelnya tiga Minumnya apa ya Estetawar Estetawarnya dua Kamu apa minumnya Kopinya ada yang pake es Waduh tuh Kopi hitam dingin Dua Kalau mineral yang dingin Ada gak Gak ada ya Pakai es aja Pakai es Minta es bisa Iya Minta esnya aja Satu Kopi gingseng Kopi gingseng dinginnya Satu Soto nasi campurnya Tiga Sotonya aja Satu Ekstrak dagingnya Satu Kededelnya Tendang Ketawar dinginnya Dua S kosong Sabu Gingseng dingin Satu Iya Terima kasih Disini es batu Namanya S kosong Kita tuh nyampe di Padang Jam berapa sih Tadi jam 9 ya 8.50 8.50 Terus habis itu jalan Sekarang jam 9 Jam 10 pas Baru deh kita mau sarapan Kenapa tadi kita gak sarapan dulu Soalnya takutnya Bleber kemana-mana Lama Repot Kan Mas bakat udah mepet Iya Tadi aja kita udah last call Kalau misalnya pake Puk dulu Puk dulu Puk dulu Wah kayaknya Agak menyiksa diri sendiri tuh ya Apalagi untuk Ibnu Dia kerupuk masuk satu Keluarnya banyak Soalnya Makanya kita baru sarapan Pas disini Ini namanya Soto Garuda Dia apa sih yang ngebedain Soto Panang sama Soto Biasa Dia pake Dendeng Dagingnya Dendeng Bembeng Itu pake pergedel Itu pake pergedel Kuahnya sama Kuahnya kuah Kalo di Sampai Bening Bening Gado-gado ada gado-gado disini Gado-gado kas badan beda Beda Bedanya apa Kayak mie Gado-gado-gadonya Mie kuning Mie kuning Oh Gado-gado padang Kayak gini guys Tuh Pake mie kuning Rupuk merah Rupuk merah tuh kas badan banget ya Dupat gitu ya Ini juga Besok Belum besok Kita sarapan pake itu Oke Ini dia si Soto nya Udah dateng guys Tuh Jadi bentukannya kayak gini Dagingnya tebel-tebel gitu dipotongnya Ada daun bawangnya juga Hampir mirip kayak sop Tapi wanginya tuh kayak Kayak apa ya Kayak soto Tapi emang wanginya kayak sop gitu Iya Kayak sop gitu Terus ini ada kentangnya Perkedel Perkedel ini ya Oh perkedel dimasukin Terus bihun Antara bihun atau sohun Aku gak tau deh ini Tuh Mak jreng banget tuh Lupa ini Lupa ini pake selendri Gak apa-apa Dah segini doang mah Mantap Kerupuknya kerupuk merah guys Jangan lupa ya Terus kita tambah Perkedel lagi Nah kalo punya otak Pake ekstra daging Beee Iya aku jadi satu Beee Yos Baru ini begini nih Nah pasti kalian kaget lah Kok kak Indira disini katanya lagi makan soto Nah guys maafin banget videonya tuh ilang Jadinya aku mau jelasin aja ke kalian Pas aku makan si soto Garuda Atau soto Padang Itu Padang gitu ya Jadi pas dimakan itu tuh rasanya Eee Lama mana Enak banget guys Jadi pas Karena kita belum sarapan Terus habis itu baru makan jam 10-an gitu Itu bener-bener kayak masuk ke perut tuh Ringan banget Karena si sotonya seperti yang kalian liat Dia tuh Bukan kental ya Apa ya Bening Sotonya tuh bening Tapi dagingnya juga gede-gede potongannya Dan enak banget Seger banget Apalagi pas makannya itu aku tambah sambel Dan sambelnya tuh unik banget Jadi sambelnya mirip-mirip kayak sambel ayam pop gitu Terus dikasih kecap Sambelnya banyak Disaburin Disaburin Ditaburin ke nasi Kuahnya Enak banget ya Ini bener-bener soto Garuda ini Gak main-main Direkomendasiin langsung oleh pemerintah Padang Dan ternyata memang seenak itu Dan kalo kalian ke Padang Wazib hukumnya untuk cobain si soto Garuda Nasinya Ternyata tuh di Padang yang paling beda adalah nasinya menurut aku Dan kita udah sepakat banget Aku Mas Gustaf Mas Ibnu Mas Rafli Dan om Al itu setuju banget bahwa di Padang itu Yang wajib kalian cobain adalah si nasi atau berasnya Aku baru sekali nyobain beras Padang Dan ternyata enak banget Legit Tapi dia bisa satu-satu gitu Jadi kalo misalnya ditumpahin sama kuah yang agak padet Atau kuah yang agak kental Itu dia kayak gak bikin belenek gitu Rasanya tuh enak banget Nah setelah kita dari soto Garuda itu Kita langsung otw ke Marawa Beach Ya itu adalah tempatnya Atau beach clubnya Raffi Ahmad dan Bunda Nagita Sulapina Disana itu pemandangannya super duper azib ya Kalo kalian udah liat di Instagram aku Kalian tau banget betapa indahnya pemandangan di Marawa Beach Jadi emang itu tempatnya beach club Tapi kalo misalnya siang dia lebih kayak cafe atau resto gitu Nah karena kita kesana belum reservasi Jadi kita disana harus reservasi dulu Dengan minimal spendnya itu 500 ribu untuk 5 orang Mungkin kalo misalnya kalian datangnya cuman sendiri Minimal ordernya tuh mungkin 200 ribu gitu-gitu ya Pokoknya kalian bisa langsung tanya aja Atau ke website-nya ataupun ke Instagram-nya Nah disana itu kita juga bukan cuman bayar minuman atau makanannya aja Tapi itu di 500 ribu itu menurut aku worth it banget Karena balik lagi pemandangannya indah banget bro Bener-bener kayak kita lagi di luar negeri Kalo kata Raffi tuh di Miami Ah ilah ilah Allah Miami dimana juga gue kaget paham dah Pokoknya cantik banget 500 ribu dengan makanan yang cukup enak Kita merasakan hawa-hawa lagi di Padang Tapi tuh kayak di Bali gitu rasanya Bener-bener kayak summertime Bisa berenang Kalo lu bawa baju berenang Boleh berenang disana Mau berenang di kolom berenang Mau berenang di pantai Di pantai gak boleh ya Pantai gak boleh Soalnya obaknya gede banget Pas kita kesana Aku gak tau dia tuh setiap hari obaknya sebesar itu atau enggak Tapi pas kita datang obaknya gede banget Bahkan jalanan untuk pantainya aja tuh kayaknya ditutup gitu Dan kita gak nyoba juga sih untuk ke pantainya Walaupun pasirnya tuh bukan tergolong pasir putih Melainkan pasir yang agak-agak hitam gitu warnanya ya Tapi pemandangannya bener-bener bagus banget Kalian kalo kesana juga wajib untuk foto-foto Karena disana banyak ibu-ibu yang foto ya Jadi kita mesti ganti yang nama ibu-ibu ya Kata ibu-ibunya foto shoot dulu foto shoot Asli Ngalahin aukarin gak tuh ibu-ibu Oke setelah dari Marawa Beach Kita kayak agak lapar lagi nih Karena kan di Marawa Beach itu kan kita cuman mesen minuman Sama makanan-makanan kecil doang kan Karena tadi kita udah makan di Soto Garuda Nah setelah dari situ kita ke Lamu Nombak Kalo misalnya kalian orang Padang pasti tau banget Dan Lamu Nombak ini adalah Makanan atau warung atau restoran nasi Padang paling terkenal di seluruh Indonesia Katanya kalo ke Padang tuh wajib cobain Oke guys aku udah selesai makannya dan kita semua juga udah selesai tuh makannya Liatlah muka-muka kekenyangan kita Sebenernya overall menurut aku sih bumbunya enak Tapi untuk aku yang udah bertelana di Jakarta mencoba beberapa nasi Padang gitu ya Menurut aku sih ini agak kurang gom gitu di lidah aku Tapi tetep enak mungkin emang sebenernya rasa dari masakan Padang tuh seharusnya kayak gini Gak semedok yang di Jakarta tapi aku juga gak tau Dan disini sayangnya aku dateng tuh pas pasan banget jam makan siang yang which is ini rame banget Padahal aku kesini tuh di hari Senin Hari Senin aja rame banget kayak gini Dan kalo misalnya hari Minggu katanya itu tuh yang dateng bakal orang-orang dari Malaysia Dan itu orang-orang sini aja tuh gak bisa kedapetan Karena rame banget orang-orang dari Malaysia untuk makan disini Aku punya teori lain tadi Apa tuh? Jadi jangan-jangan kan kita sebelum ini abis dari itu kan kemana tadi? Gak ada Iya kan perut kondisi agak kenyang tuh Kalo perut kondisi masih agak kenyang kan makan seenak apapun rasanya cenderung sama Hmm Beda sama kalo lagi lapar banget gitu loh Iya kan? Iya Bisa jadi tuh Bisa jadi juga Cuman Tadi aku mau lanjut kalo misalnya Kita kan pas-pasan banget nih dateng kesini tuh pas jam makan siang Padahal ini hari Senin Jadi Lautnya tuh udah banyak yang abis Jadinya kita gak bisa kayak tadi tunjang aja gak ada Apalagi tadi yang gak ada ya Tunjang gak ada Keluar dadarnya gak ada Gitu udah pada abis semua Jadi Yang sekiranya kita suka pesen di Jakarta juga udah pada abis kita gak bisa nyobain Tapi bener juga kata Mas Gustaf kayaknya Kita juga udah agak kenyang Jadi pas nyobain ini tuh kayak yaudah sih gitu Nah buat kalian orang Padang ataupun bukan orang Padang yang udah pernah nyobain Lamu Lombak ini Kalian boleh komen di bawah Menurut kalian apakah bener Kalo orang udah biasa makan masakan yang di Jakarta itu jadi kayak Wah disini kayak kurang medok gitu Atau hanya pirasat aku aja Atau gimana? Coba komen di bawah oke Kita belum puas Balik lagi ya Karena ini hari pertama kita harus maksimalkan Karena kita belum puas Kita lanjut lagi ke tebing-tebing Nah tebingnya ini ada di Ngarai Sianok Yaitu adalah Puncak Takaro Kalo gak salah Kalo salah Rapli Kalo salah Rapli Piling gue sih salah Tapi Taruko ya Nah karena di Puncak Taruko ini endul banget pemandangannya Tapi aku takut Jadi kita lihat dulu Eksperimen Kok eksperimen? Experience Dan ekspresi Indira Kalisa Naik ke atas tebing Hai guys Jadi kita udah nyampe di Bukit Tinggi Nah tadinya tuh kita mau mampir ke apa namanya Pli? ATV Ngarai Sianok Ngarai Sianok Ngarai Sianok Ngarai Sianok Itu artinya apa? Ngarai itu tebing Sianok tinggi? Sianok tuh nama ini ada daerah Oh Tebing Sianok Berarti Tebing Sianok jadi gitu ya? Iya kayaknya gitu deh modelannya Tadinya tuh kita mau seru-seruan naik ATV Tapi ternyata ATV nya udah gak available lagi Udah gak ada lagi Jadi kalo kalian mau kesini Mau nyari-nyari mobil-mobilan gitu Disini udah gak ada Jadinya kita langsung Kita ke atas Ini apa namanya? Diajak dipaksa Tebing apa tuh tadi? Puncak Taraka apa tuh tadi? Ada disitu tulisan Iya jadi kita naik ke atas tebingnya guys Gitu Tiketnya 5 ribu tadi tiket masuk Apa? Puncak Taruko Puncak Taruko 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 Tiket masuknya 5 ribu tuh berarti kesitu tuh ya Sian Kayaknya deh Kasih lightfly Dia kayak ngasih fasilitas untuk kayak misalnya mau foto-foto Yang kayak infinite ininya gitu Yang kayak gitu-gitu loh Terus duduk-duduk Sekalian ada makanan-makanan gitu Udah pada lapar lagi belum? Cemilan Dikit Kayaknya macem pisang bakar enak nih ya Pisang bakar nih enak Macem di warkom Tadi tuh kita posisinya ya guys Dari Padang ke Bukit Tinggi itu Selepas dari jalan raya Itu bener-bener jalanannya belok-belok banget Terus abis itu tanjak-tanjak apa segala macem Aku sih tidur ya Aku sama Mas Gustaf tidur Terus pas kebangun-bangun kayak Melayang-melayang kita Cerem banget Kayak lewat rempoha mulu ya Kok rempoha? Yang gitu nya Oh iya bener Dari puncak jalurnya Parah ini Jalur Sumatra ini Dari Bogor ya Dari Bogor ya Harus orang yang berpengalaman ini masuk kesini Lu kira-kira bisa gak bang bang mobil kayak tempat tadi tuh? Ah enggak tuh Ya bisa aja cuma pelan Kita beli tiket dulu ya guys Empat orang ya pak Langsung masuk aja ya pak Oh iya makasih Wow ada pop mie Ada milo Jarang terjadi nih Ada jajanan jajanan Kayak gini ada pop Soalnya pas Pli kayaknya udah deh lu gak ada beri pantai aja nih Pli Ini gak sih Disponsorin gak sih Biasanya warung-warung kayak gitu tuh udah dikirimin ini aja gitu Nih Lu Bayar yang kejual aja gitu ibarat ya kan? Iya terus makanannya juga pas maksudnya makanan ini lo instant gitu Instant kurir ya? Instant kurir Jadi langsung gas aja telan Eh kayaknya gak berani deh aku kesitu Sini ngasih Wow Wow Gimana bang? Oh kayaknya kurang kuat itu masa begitu doang tuh panjang Karena aturan lebih dari Dua kaki Eh Ini Ini Kena ini Aduh mana nyender itu lagi dia berani banget dah Ntar gua kesitu mau Nyender contoh Gle-gle gitu Iya bentar Orang bisa diedit Gue di green screen aja ntar tinggal pake AI Zaman sekarang udah AI aja Bener Aku gini sih nanti Kosongin dulu udah pada awas dulu nih Kalian setelah saya foto aku fotoin gini Cekrek Udah Terus aku nanti foto di green screen Gitu AI udah Kelar udah Tapi bagus banget ya Ininya ya Iya ya Masya Allah ya Selama ini hidup Perumahan Enggak keliatan apa-apa Nyampe sini Kayak lukisan bener nih Allah Masya asri ini kan Iya Tadi ATV maunya dibawah sini nih guys Tadinya ada nih Itu dikali-kalian situ tuh Oh iya bener Pinggiran itu tadi ya Harung jeram ya? Harung jeram ada gak? Kayaknya gak ada dia Kayaknya kurang kenceng itu tuh Ininya arus ya Harusnya ya Yang sono kali itu bisa Tapi ternyata udah gak ada Padahal seru kali ya naik ETP Seru kan basah-basah Kena becek-becikan itunya ya Ntar kita yang di ini aja Yang di ini bang Bogor ETP yang di Bogor 20 menitan kita udah nyampe guys Jadi ini deket banget nih sama homestay kita Yuk kita pesen makan aja yuk Oke yuk Let's go Cik orang pacaran Let's go Tadi beli nugget, kentang, sosis Ya jadinya tadi kita beli kentang, nugget, sosis, martabak mie Terus abis itu sama minuman-minuman deh Banyaknya ini mie Terus abis itu yang manis-manis udah gak ada Kayak roti bakar, pisang bakar gak ada Abis kosong Iya Terus Iya Terus sama pecel ayam gitu Lu beli pecel ayam? Kaget Enggak kan Martabak mie, nugget, kentang, sosis Plata, plata Gua beli gingseng Wih Siapa lu? Gingseng dingin Cobain punter Lalu tuh ini gingseng panas ya Biar hangat badan lu Buh Betul langit kak Betul langit Betul langit Kerapi aku Aifli kita sosialin Tindirnya sama ikhlu Ada nih pengenakan Yeay gue tau Dia boong Dia? Boong Bisa banget Minta-minta gak ada kamera Mungkin ada Mapa gitu Tapi aku enggak enggak gitu kan Aku enggak enggak Kepitnahan ini Oh itu gunungnya bagus Iya Ada gunung yang lebih bagus kan Tapi Itu sih Itu sih bagus Gimana mukanya biar gak tegang Wah Tangannya Wah 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 Eh laga laga kayak tiktokers dong jalan Tapi jalannya yang indah ya Iya Ayo Satu Dua Tiga Ih keren kak Ih udah Kurang kurang gini Ya Sorry Cya elah Ini mau ngapain sih Asli July Lee My trip My adventure Mahti Asli Tiba-tiba Aaang AYANG Nikmati Ini dupli. Welcome to the jungle. My life. Dia ini raja hutannya. Iya. Aunya mana nih? Keju. Auuu. Hahaha. Coba nih lu liat deh. Liat deh. Kayak GGS aja. Ini guys pesanan kita udah datang walaupun udah beberapa udah dicomot-comot ya. Bukan beberapa. Udah dicomot banget ini. Ini ada sosis tuh. Sosis biasa sih. Nothing special. Ini juga nugget. Nugget rasa roti ya. Terus abis itu ada kentang. Terus abis itu ada juga martabak mie. Itu kayaknya paling menggiurkan. Kok mie? Kopinya manis. Oh. Tadi ga ada pilihan. Sarpatila. Sarsapila. Sarpalila. Sarsapalila. Tadi ada ini di botol lemon madu. Oh. Yang warna hijau bukan? Iya warna hijau. Itu minuman khas ini? Enggak. Di bodiluhnya ada. Bodiluh. Di kampusku ada. Warna hijau juga? Iya. Madu lemon. Mari kita coba ya guys. Makan Pol. Kira motok sendiri. Ternyata udah ada potokannya kayaknya. Iya. Enak? Enak. Coba ya. Mie-nya apa? Basic-nya apa? Gak tau tuh. Kayaknya cabai-cabai gitu. Kayaknya pop mie ini deh. Pop mie? Memang bisa pakai pop mie. Bisa. Lebih dari satu tapi. Tapi boleh tuh. Bikin live hack kak. Cuman. Agak asin. Agak asin. Makan Pol. Coto berarti. Iya coto. Iya. Coto ini. Karena aku nyobain yang garing kali ya. Jadi gak berasa banget. Gak berasa. Oh ini sekarang jam berapa? Jam 6 kurang 5. Hmm. Bentar lagi kita turun. Hmm. Karena jalanannya ya. Mengelikan. Terus sampai kita juga udah pada sekarat ya. Gua udah mati kak. Gua udah satu persen. Gua udah. Paling banyak siapa persenannya? Mas Gustaf pasti. Wih. Tapi soalnya jangan main HP. Tidur tadi. Percas. Porbank aku dari 79% jadi sisa 19%. Hmm. Aku tadi tidur sambil ngirim video. Jadi berkurang banget. Kurang banget ya. Ntar di homestead kata Raffi wifi nya kenceng. Oh iya. Kita coba cek. Saturan tadi gua ngirimin ntar aja ya. Martabak telur. Martabak telur. Martabak telur. Martabak mie. Makan mie. Hehehe. Gak salah tapi. Gak empol. Aduh. Gak empol. Aduh. Hmm. Hmm. Soalnya tadi wangi telurnya enak banget ya. Enak banget. Buang banget disitu. Iya makanya gue ntar gue udah beli itu. Asin gak sih? Enak. Asin tapi. Asin tapi. Gue makan yang. Lagian bosoknya jadi asin gak mau pahit. Hmm. Bagus. Yaudah guys. Ehm. Dulu. Ehm. Yaudah astaga kenapa sih? Oke guys. Nah setelah kita abis nongkrok nongkrok disini. Nongkrok nongkrok disini. Abis ini. Oh iya maaf makasih. Hehehe. Lagi kenapa sih kak? Gua kedel dibilangin. Jetlag. Jetlag. Abis ini kita mau langsung ke homestay kita. Kalau kalian mau ngeliat homestay kita. Nantikan video ini lanjutannya. Bisa video yang sama bisa video yang berbeda. Oke. Sampai ketemu lagi. Bye. Tutup. selamat menikmati